hai semuanya assalamualaikum welcome back to my youtube channel terimakasih ya untuk kalian semua yang udah mengtip video ini oke ini mami udah kembali ke rumah pita aja ya ya ampun cepet banget sih pulangnya dan abaikan juga kalau apa namanya tuh mami pulang pakai kostum baju tidur ya teman-teman soalnya ini tuh kan malem enggak ada yang ngeliatin juga jadi ya udah deh pakai baju tidur aja gitu cardigan celana tidur pokoknya kayak baju rumahan ya Oke lah seperti biasa selalu ada aja yang Mami bawa ya oleh-oleh untuk di rumah pita ini nah jadi Mami mau unboxing dulu oke di kantong yang pertama ini adalah perintilan dan Mami ada beli tablet serbaguna lagi dan lagi dengan motif yang berbeda ya teman-teman terus ukurannya juga berbeda kan di kapan hari gitu ada ya di vlog Mami tuh kepengen banget beli tablet serbaguna yang ukurannya besar untuk ngelapisin keramik tempat cuci mencuci itu loh cuci piring ya kan supaya kalau pun ada yang kejatuhan bahan-bahan keramik tuh nggak pecah terus juga Mami akhirnya ada dapet dong nih kemoceng yang bahannya tuh kayak tali rapiah ya plastik Alhamdulillah banget jadi apa yang Mami kepengen beli tuh eh ada gitu loh ketemu ya kan jadi yaudah deh Mami beli sekalian terus gagangnya dong nggak sengaja ya warna pink oke terus ada keranjang warna putih ini keranjang serbaguna jadi kenapa beli nanti ya Mami kasih tahu alasannya jadi kita unboxing aja dulu terus dan terakhir ya ini terakhir banget yang Mami beli untuk dibawa pulang ke rumah pita adalah talenan ya temen-temen ini tuh gemoy banget sih aslinya sumpah cantik banget dia tuh kecil mungil jadi pas banget ya kalau mau potong-potong cabai rawit terus per bawang-bawangan yang nggak butuh talenan besar ya kan ini pas banget tadi juga udah Mami kasih lihat perbandingannya sama telapak tangan Mami ya temen-temen masih lebaran telapak tangan malahan terus dia tuh ada dua motif yang di belakang itu putih polos dan yang di bagian depan ada corak-corak hitamnya tapi tetap ya dasarnya tuh putih terus bagian list pinggirannya itu sekilas mirip putih ya temen-temen aslinya tuh bukan dia tuh baby pink pink yang bener-bener samar jadi ih kesukaan Mami banget sih warnanya ya oke lanjut di kantong plastik yang kedua dan ini isinya cemilan abang selo semua sih dan Mami belinya tuh di minimarket yang ada di simpang komplek itu ya komplek rumah Mami ini nah jadi mampir dulu sebentar untuk beli cemilannya jadi kali ini beli cemilan abang nggak digrosiran ya temen-temen belinya tuh dadakan terus yang terakhir cemilannya Mami ini bolu jadul ya temen-temen enak banget Masya Allah nggak sengaja juga sih ketemu ya pada saat mau bayar untuk cemilannya abang eh di deket kasirnya tuh ada dong bolu kayak gini yaudah sih gercep Mami ambil sebenarnya kepengen beli sari roti ya temen-temen yang versi roti tawarnya cuma nggak tahu kenapa ngeliat si bolu tadi itu ya jadi beralih gitu pandangannya oke sebelum kita susun-susun belanjaan ada baiknya ngopi dululah ya temen-temen berhubung ini kan ada temennya ada bolu dan nggak ketinggalan juga kita seduh kopi disini Mami seduhnya apa tuh ya kopi susu jahe nah tuh ada kopinya ada susunya ada jahenya gimana tuh dan enak banget digadoin sama si bolu jadul ini nggak tahu ya di kota kalian ada atau enggak kalau di Pontianakma dari kecil Mami tuh selalu dicekokin sama mama bolu kayak beginian ya Oke lanjut udah selesai nih ceritanya ngopi ya lanjut Mami mau beresin dulu untuk perkeranjangan jadi ceritanya keranjang ini tuh mau diprilove sebenarnya mau di justipin sama salah satu temen justipan ya cuma untuk keranjang yang segi 4 ini pada saat Mami ke tokonya tuh udah nggak ada lagi ya temen-temen eh jangan kan untuk justipan Mami tuh kepengen nambah satu biji supaya genap gitu loh kan punya Mami ini ada tiga ya keranjangnya jadi itu ganjil banget eh apa namanya tuh mau di pre-love tapi satu biji aja sih makanya ya udah Mami tuh coba-coba mau ganti keranjang bawang dulu cocok apa enggak nanti di kemudian hari kalau pun Mami udah bosen pasti balik lagi untuk perbawangannya ya makinnya keranjang bawangnya jadi Mami itu kan orangnya bosenan ya temen-temen paling nggak bisa dipercaya gitu nah apa namanya tuh untuk bawang-bawangnya juga seperti biasa lah ya Mami kasih lapisan lagi jadi kalau pun ada yang lembab nggak akan kena langsung ke keranjangnya dan keranjang yang tadi yang sebelumnya itu mau Mami cuci dulu cuci bersih ya teman-teman terus untuk talenan Mami simpen di situ untuk sementara karena posisinya nanti tuh bergeser lagi pokoknya suka-suka lah ya kita itu ibu rumah tangga wajib loh geser-geser supaya menghilangkan rasa bosan Oke beralih ke sebelahnya lagi nih bergeser sedikit aja alias ke sebelah meja kompor Nah itu ada dua ember ya temen-temen itu keduanya juga mau di pre-love sama temen jasipan dan namanya itu hewi yanti kalau kalian temen apa ya maksudnya subscriber Mami pasti nggak asing lagi ya sama nama mom hewi yanti beliau itu dari Cikarang ya temen-temen jadi hampir setiap weekend ada aja yang dibelanjain sama beliau dari barang luar sampai barang dalam rumah Pita juga paling seneng ya dibeli sama beliau yaudah kalau memang Maminya apa mau gitu ya udah Maminya belum mau ya beliau juga nggak akan maksa gitu ini Mami lagi coba-coba apakah cocok untuk si genteng air simpen di situ dan ternyata nggak cocok ya temen-temen jadinya Mami singkirkan lagi dan ya udah deh dibiarin polosan aja gitu terus eh ini Mami mau tatain dulu untuk cemilan abang selo jadi udah nggak Mami sembunyiin lagi karena itu anak juga pemikirannya udah dewasa ya maksudnya eh apa namanya tuh ya dia ngeliat cemilannya tapi kalau kata apa katanya nggak mau ya lagi nggak mau gitu tapi kalau dia mau dia pun nggak akan ambil sendiri ya teman-teman pasti minta gitu dari ambilnya tuh dari tangan Mami meskipun dia udah merengek gitu ya karena dari kecil juga kan Mami nggak biasain diambil cemilan sendiri nah jadi sebesar ini pun kalau dia mau ngemil pasti dia minta dulu sama Mami padahal itu cemilannya udah di depan mata ya oke lanjut lagi nih mumpung masih di seputaran dapur lagi beres-beres juga ya kan ngeliat dong box apa tempat tisunya kosong ya udah sekalian aja di reveal cuma yang bikin Mami mager disini tuh tisunya mesti digunting gitu loh padahal nggak susah ya ini mudah sama sekali mudah cuma kalau udah datang malesnya males itu kan nggak ada obatnya ya teman-teman oke sambil Mami potongin tisu nah ini ditemenin sama abang selo juga jadi meskipun kita itu pulang rumah pita tetap ya abang bawa PR bawa buku tugas sekolahnya karena abang ini males ya teman-teman males nulis kadang kalau disuruh nulis sama ibu gurunya selalu nggak selesai jadi apa kalau ada yang nggak selesai selalu ya Mami bawa pulang untuk dikerjain di rumah pita sana tuh ada aja ya pensilnya lah dikasih jepitan baju ada aja kelakuan anak ini ya Nah abang selo Alhamdulillah sih untuk kesininya tuh Alhamdulillah lah perkembangannya ya untuk membaca sih masih belum lancar lah ya teman-teman palingan sekedar kayak dua huruf gitu bisalah disatuin tapi kalau udah kayak mem atau per atau ker gitu ya dia masih kesusahan banget oke eh sekarang kita beralih ke tisu nah jadi ini adalah salah satu tips teman-teman gimana tisu rumah kita tuh selalu awet hemat ya kan meskipun kita pribadi nih boros banget pemakaian tisunya jadi tinggal digunting-gunting aja kalau nggak mau apa bagian pinggirannya tuh nggak mau menyatu ya tinggal digesek-gesek kayak tadi lah tuh ya enggak perlu Mami buatin lagi lah tutorialnya secara detail soalnya ini tuh lumayan sering Mami buatin kontennya dulu ya sekarang aja udah enggak karena kalian udah pada ngikutin dan pada jago juga semuanya Oke ini Mami pas-pasin ya teman-teman jangan sampai ada longgar sedikitpun berhubung tisunya banyak ya kan jadi dipas-pasin tapi diperhatiin juga dia tuh bisa ketarik atau enggak soalnya tisu ini kalau terlalu padat kita masukin ke dalam box tisu otomatis dia tuh kesusahan ya untuk ditarik bukannya tisu kita rapi malah berantakan jatuhnya ya meniat hati mau ambil satu lembar yang ketarik bisa dua tiga lembar itu kalau terlalu padat ya teman-teman jadi disesuaikan aja dan untuk eh apa tisu di bagian persendokan ini juga sekalian Mami refill itu ada sisanya sedikit ya teman-teman nah kita kembaliin dulu ke tempatnya masing-masing oke teman-teman sampai disini dulu ya video Mami terima kasih untuk kalian semua yang udah temenin aktivitas Mami dari awal sampai akhir yang enggak skip-skip Masyaulatabarakawata terima kasih banyak semoga kalian suka semoga terhibur dan semoga aja nggak ngebosenin ya teman-teman oke sehat selalu untuk kalian semua bahagia selalu sampai ketemu di vlog Mami selanjutnya bye bye Assalamualaikum Assalamualaikum